Hai, hello guys, wassalamualaikum, salam sejahtera semuanya apa kabar ya teman-teman sahabat, semoga selalu dalam keadaan baik dan semoga selalu dilimpahkan rizkinya, amin amin oke guys, bertemu lagi dan lagi ya sebelumnya saya ucapkan ya, tahniah ya, kepada rakyat Malaysia sebab sudah mempunyai agung ya, yang dipertuan agung yang baru yaitu Sultan daripada Johor guys ya yaitu Sultan Ibrahim, jadi semoga aja Malaysia ini semakin maju dan terus berkembang ya terus sejahtera gitu rakyatnya semoga aman dan damai guys di beberapa hari ini ya, banyak sekali yang DM di Instagram ya dan menyarankan untuk kita reaction tentang agung ini guys ya jadi seperti apa ya, aku pun penasaran banget sebab ya setiap negeri itu kan mempunyai Sultan tersendiri ya dan pasti mempunyai cerita tersendiri gitu guys ya saya pun penasaran banget seperti apa cerita daripada Sultan Ibrahim ini guys ya yaitu yang dipertuan agung Malaysia yang tahun 2024 ini guys sama kita saksikan guys ya, link ada di description jika kalian pengen nonton videonya langsung yaitu daripada Metro TV guys ya oke, memori paling diingati zaman persekolahan nah ini menarik ini guys ya sebab sekolahnya Sultan dengan sekolahnya orang awam ini pasti ada perbedaan gitu ya jadi seperti apa, mari sama-sama kita saksikan Bismillahirrahmanirrahim and play dan untuk kalian ya, yang pengen nonton videonya langsung link ada di description guys ada satu cikgu agama saya sampai sekarang Dato' Kadir, Anwar oh Dato' Kadir Bajar apa bawah? Alhamdulillah dia oke saya sekolah agama saya mulik dulu-dulu, bawa pergi sekolah apa? mesti ada ketah gunduk apa itu? guli ataupun CP satu kali saya pun marah lah dengan cikgu Kadir ni oke saya suka beli gula-gula lima sen dapat tiga gula hex dulu gula-gula hex ni saya simpan dalam songkok dia tahu kat mana saya simpan gula-gula ni dia buka songkok saya dia ambil satu hari dekat tangga nak naik kelas saya tu ada sarang tembuan cikgu Kadir tengah naik je saya belastik dengan gudu saya tembuan tu sudah sengat je dia heret saya pergi ke bilik guru besar dengan telinga macam tak jijak kaki rasa lah kena heret wah kena marah betul tarik telinga saya hormat dia nakal saya macam mana pun di sekolah tak pernah melawan cikgu bahasa dengan cikgu ini betul ni respect ni yang sekarang banyak melawan cikgu dulu kalau kena pukul tak pernah balik begitu mak bapak takut kena sambut lagi jadi tak pernah beri tau tiang dia yang terbiulah cikgu-cikgu yang saya yang ajar saya tu kita patut terima kasih yang ada untuk didik kita admit what you are oke guys ya itu salah satu pesanan juga ya kepada kita semua ya mungkin yang masih belajar lagi kita boleh nasihati anak-anak kita gitu guys ya bahwa jangan sekali kita melawan cikgu ataupun berbahasa ataupun melawan ucapan yang dengan bahasa kasar itu jangan guys ya sebab kita tahu titah daripada Sultan Ibrahim yaitu Baginda guys ya sekarang ini itu pun Baginda bertitah bahwa tak pernah sekalipun melawan cikgu guys dia tarik telinga pun sampai menjinjit pun tidak akan lawan juga guys ya sebab yaitu guru ini yang mengajarkan kita apa jadi kita itu guys ya itu adalah guru itu jadi awal permulaan kita belajar yaitu cikgu guys jadi kita harus selalu hormati dan respect guys ya mantap ini pesanan yang bagus ini perkenalan dengan Raja Zarit Sofiyahu ini permaisuri guys ya oke lanjut seperti apa ya perkenalannya masa apakah masa di sekolah Raja Zarit in the phone ada orang bagi nombor telepon saya ni masa muda dulu Romeo lah Romeo apa so to me kalau saya dapat tackle Raja Zarit ni one achievement huidih so saya try telepon dia tak melayan saya apa tu saya telefon balik tak jawab saya pun malu lah saya pun tak nak telepon lagi lepas tu Alhamdulillah yang beri nombor ni datang balik 6 bulan belakang bagi lagi satu nombor telepon lah dia dah balik dari England takkan holiday tak malu lah buat dia tak layan lagi macam so saya telepon lagi sekali tetap dia diam dalam telepon saya guna lah saya punya psikologi punya taktik 4 jam saya berbual pagi petang pagi petang saya berbual dengan dia sampai tertidur kat telepon huidih masuk 3 hari sahaja saya kena belayar ikut mahrum melawat pulau-pulau ni semua dia jauh so dulu-dulu mana dah adalah handphone kan balik saya terus telepon ni dia kata I'm talking to you huidih wah saya kata ulat bulu dah naik down mahrum ajak datang rumah daripada Singapura ajak datang makan kerana kombi hill yang lama tu barbecue lepas lain semua dah balik mahrum panggil saya dengan Cizari main duduk meja dia this was the word apa lagi propose lah oh kebak ni dia bikin dulu lepas muh perempuan propose betul saya hantar Raja Zari balik jangan jadi bugi pengecut is your intention honorable or dishonorable dia kata honorable pergi balik sekarang tanya dia sanggup tak jadi bini kalau dia sanggup dalam masa dua minggu mesti nikah wush langsung balik lah saya saya Raja Zari dengan kakak telefon ayah anda dia tanya setuju boleh menghadap semua saya balik mahrum ada lagi tubuh orang apa dia kata dia setuju bah bagus besok pukul 8 pagi saya naik kapta bang pergi ke Ipoh Ipoh ada satu helikopter tunggu bang pergi ke Kuala Kansar menghadap suatu perak sendiri minta sendiri dalam masa dua minggu saya bernikah nikah gantung satu tahun tak boleh jumpa Raja Zari mesti graduate dulu satu tahun 82 dari kami 83 83 guys alhamdulillah 86 ayah mati alhamdulillah guys ya itu perkenalan yang cukup manis ya awal mula di reject bahkan tidak diabaikan telefon daripada sultan diabaikan dan kemudian ya try lagi setelah 6 bulan di try lagi alhamdulillah namanya jodoh tapi tidak selang beberapa lama langsung terus menghadap guys ya untuk menikah jadi keren banget cerita historinya cukup walaupun cukup singkat guys ya tapi ada perjuangannya juga gitu loh dan nikah gantung satu tahun ini adalah salah satu hal yang cukup lama gitu ya sebab permaisuri ini kan harus belajar lagi menyelesaikan pelajarannya gitu guys ya dan alhamdulillah sekarang dapat 6 cahaya mata ya waw terbaik terbaik lanjut guys ya kenangan manis bersama almarhum sultan iskandar oke ini ialah ayah ya ayah ataupun baba daripada baginda gitu guys seperti apa ini kenangan manisnya ya pasti banyak kenangan dong ya sama baba kenangan manisnya mahrum banyak saya ini banyak hobi dan banyak kan radio control semua kali banyak saya pengen I don't live a boring life saya mesti buat sesuatu soal marhum tu di copycat dia suka kacau hobi saya jadi kalau nak start satu hobi dengan marhum baik kereta ke motosikal ke semua dia punya mesti lebih baik daripada kita mesti enjin lain lebih laju apa oke saya belajar naik motor pun dengan marhum ngikut-ngikut dia sana sini sampai JB sampai ke Kuala Lumpur masa dia agung dulu kotosikal dia orang lain tak boleh basuh eh sorang je yang kena basuh motor dia pasal dia tahu cara saya basuh pasal dia ajak saya basuh-basuh benda ni dulu very simple man kalau orang luar yang tak tahu apa hal dalam istana ni memang orang ingat kita makan dua kambing dua pulih kuaya matas meja walau makan sana ni lagi simple daripada orang luar makan oh ternyata maksud tak makan boleh-belih-belih kalau satu lauk satu je dia suka nasi ambang pergi belilah dekat nasi ambang ni nasi jawa hang sana sana satu paket kalau tiga bulan tiga bulan lah kita makan nasi ambang orang lain pun nasi ambang dia dia tak muak ada satu kali tu saya nak basikal model baru keluar chopper oh basikal chopper yang ada gear tu basikal tu harga RM120 Riley saya nak sangat mahrum nak saya belajar nombor satu dia dapat nombor satu aku dapat basikal saya dengan inisiatif saya hari-hari saya pun buat botol kosong rumah ke kat mana saya pergi jual kat Guni Karung satu botol FN limousin dan saya also collect besi buruk dekat workshop-workshop mana besi yang dia buang-buang saya collect satu kati tiga cent really yes tiga bulan saya buat benda ni saya kumpul duit saya beli basikal tu mana saya nak basikal saya gitu lah my effort lah mengikut prinsip saya banyakkan dinasihat oleh amah ruang mak ayah saya kena ikut jejak langkah tak semua saya ikut tapi yang mana bagus semua sekali saya ikut masa ke saya kecil pun bukan saya orang senang saya orang susah saya dah merasa susah amah ruang dia tak manjakan anak dia dengan duit wang ringgit kena kerja keras dan saya ni banyak mengikut dia mana-mana dia beri daerah-daerah tu sebab saya kenal banyak orang tua masa saya kenal daripada dia dan adalah tanggungjawab saya ini hari menengokkan nasib-nasib ayat-ayat saya banyak ada yang menulis surat bantuan pembohonan mana yang sabit akal boleh tolong are you fit saya tanya gitu yes pak 10 hari sebelum dia mangkat saya tengok dia saya tanya saya benda pelik are you fit as a bull to rule oke guys ya jadi cukup menarik ya pengalaman masa kanak-kanak baginda ini guys ya sebab ternyata bukan senang juga padahal anak sultan gitu ya sebab ayah anda ini mengajarkan tentang kehidupan yang memang jika kamu nak kamu harus berusaha gitu ya intinya seperti itu ya contoh waktu nak beli basikal itu guys ya itu kan gila macam tak percaya bro ya sebab ini baginda ini anak sultan gitu tapi kenapa harus berusaha sedemikian rupa ya bahkan mengumpulkan tutup botol plastik itu untuk dijual dan dia beliau juga ini guys ya baginda mengumpulkan besi buruk juga ditaruh karung dijual untuk mengumpulkan uang demi membeli basikal chopper ini guys ini adalah salah satu didikan menurut aku sih yang cukup luar biasa ya walaupun di dalam istana itu kan bergelimang harta gitu bro tapi ya itu jadi respect ya kepada didikannya jadi sangat luar biasa itu kita bisa ambil contohnya untuk mendidik anak-anak kita ataupun ya saudara-saudara kita juga boleh diajarin hal-hal yang sebegini guys ya jika menginginkan sesuatu anda harus berusaha gitu jadi jangan cuma meminta aja guys ya kebanyakan kan anak-anak zaman now ini kan banyak mintanya gitu guys ya apalagi di zaman-zaman sekarang papa anak handphone papa anak basikal itu kan macam senang dia dapat gitu ya padahal orang zaman-zaman dahulu itu harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu itu gitu dan uniknya lagi bukan seperti apa yang kalian kira gitu guys ya orang awam kira bahwa anak makan ini di meja ini penuh dengan lauk dan sebagainya ternyata ayah anda ini suka dengan nasi ambeng dan nasi ambeng ini memang kan dia daripada Jawa dan memang ini adalah salah satu makanan khas di Johor juga guys ya Johor ini memang familiar banget bahkan ramai yang suka dan ternyata aduh Sultan Johor menyukainya gitu guys ya kalau nasi ambeng anak nasi ambeng semua makan nasi ambeng gitu dan lauknya cukup satu aja guys jadi respect banget ya walaupun bergelimang harta so di dalam cerita ini kita boleh ambil pelajarannya gitu guys untuk kita nak sesuatu harus kita berusaha guys ya jadi jangan maje intinya guys sangat menarik sekali so disini ada salah satu video lagi ya yang request juga daripada teman-teman semuanya mari sama-sama kita saksikan 5 fakta menarik tentang Sultan Ibrahim ini daripada Sinar Harian link ada di description guys ya so seperti apa tak perlu beli masa lagi jom bismillah and play oke guys ayah anda Sultan Ibrahim ialah Sultan Iskander Sultan Ismail yang dipertuan agung antara 84 oke guys 84 dan 89 ya jadi pernah menjadi agung juga dan ibunya adalah wanita Inggris oke next bekas permaisuri agung yang merupakan Tungku Ampuan Pahang Tungku Aziza Aminah Maimuna ialah adik beliau guys ya adik agung adalah adinda Sultan Ibrahim Sultan Johor dan istrinya permaisuri Raja Zarit Sofia dikarunikan 5 orang putra dan putri oke guys ya ini ialah beliau ya oke ini ialah Tungku Ismail anak sulung baginda Tungku Ismail Idris pada 28 Januari 2024 dilantik sebagai pemangku Sultan Johor oke guys ya dulu kan TMJ ya sekarang ini sudah menjadi Sultan Johor sebab ayah anda yaitu baginda itu sudah menjadi raja gitu apabila ayah anda dipilih sebagai yang dipertuan agung ke-17 pada 2015 anak keempat baginda Tungku Abul Jalan meninggal dunia selepas bertarung dengan cancer menurutkan Ibrahim mengikuti jejak langkah kesultanan terdahulu jadi semua sultan ini harus mempunyai pendidikan ketenteraan gitu guys ya dalam aktiviti ketenteraan pengurusan dan pentakbiran dijadikan asas untuk membina semangat juang disiplin kepimpinan dan perwatakan oke guys ya disiplin banget ya baginda menjalani latihan amerika special force wow hebat banget ini ya dan membuat 19 terjunan payung terjun 8 darinya pada waktu malam dipilih dan ditauliahkan sayap sebagai seorang komando serta anggota pasukan sil wow tentera laut dan darat juga sebagai ahli kehormat komando pasukan khusus kopasus Indonesia cuy jadi baginda ini pernah belajar di serata dunia guys ya aduh hebat banget ini menjadi kopasus ini ini adalah salah satu hubungan yang begitu harmoni antara Indonesia dan Malaysia kalau kayak gini ya wow luar biasa ini cuy ini juga sifat Sultan Ibrahim yang suka mendekati rakyat mendorong baginda mengilhamkan oh ini waktu banjir ini pasti selalu datang ya program pembara mahkutajor sejak menjadi tuanku mahkutajor lagi ketika berlagu benjana terutama banjir ya melihat situasi yang sebenar gitu ya terbaik terbaik memasak masih terbaik selain itu baginda juga mempunyai koleksi kenderaan ya bener banget ini Roll Royce go yang gak ada di jalan ya ini saga lama ya saga pertama early division oke oke guys sangat luar biasa sekali ya 5 fakta menarik tentang Sultan Ibrahim ini dan ternyata beliau ini sudah banyak sekali belajar di ketenteraan ya hampir seluruh dunia mungkin ya dan mungkin Sultan-Sultan lain juga melakukan hal yang sama gitu guys ya berlajar tentang ketenteraan apakah iya guys coba komen di bawah ya dan saya respectnya lagi ini beliau sudah melakukan kembara mahkota Johor itu kan sejak beliau menjadi Sultan gitu jadi lebih dekat lagi dengan rakyat gitu guys ya jadi kembara keliling di Johor di pulau-pulau juga sebab dari masa kecil waktu kita mendengarkan cerita baginda tadi kan selalu diajak ayah anda untuk berkeliling di daerah-daerah gitu jadi lebih dekat dengan rakyat inilah salah satu yang membuat rakyat itu cinta banget gitu ya bahkan ini kalau rakyat Johor ini ditanyain itu pasti semuanya kenal dan semuanya itu respect sayang banget gitu kepada Sultan luar biasa guys ya salah satu hal yang cukup menarik 5 fakta yang unik sekali guys ya jadi apa pandangan kalian guys silahkan berikan komen yang terbaik anda ya saya ini hanya bisa mengucapkan tahniah kepada rakyat Malaysia sebab mempunyai agung yang baru dan semoga selama menjabatnya ini Malaysia semakin maju dan semakin sejahtera gitu guys ya amin amin daulat temanku oke guys ya mungkin sekian dulu dan terima kasih yang sudah memberikan link video yang menarik ini untuk kita share disini jadi jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh peace love and respect from Indonesia bye bye